Kamis malam puluhan orang mendatangnya Mako Brimob Sumatera Utara yang terletak di jalan Wahid Hasim, Kota Medan. Warga yang terdiri dari lintas generasi memberikan dukungan kepada institusi Polri khususnya Brimob dalam menghadapi musibah yang baru saja terjadi. Rasa duka cita masyarakat disimbolkan dengan karangan bunga yang diletakkan di depan Mako Brimob Sumatera Utara. Kecintaan terhadap institusi Polri juga ditunjukkan dengan seorang anak yang memberikan bunga langsung kepada salah seorang personil Brimob yang menjaga selama aksi berlangsung. Peserta aksi juga menghidupkan Lilian sebagai simbol bahwa korban telah menjadi cahaya penerang bagi masyarakat Indonesia. Inti dari semangat yang ingin kita perlihatkan ini adalah suatu hal yang baik bahwa kita menunjukkan solidaritas kita berbangsa antar umat beragama dan disini kita tunjukkan bahwa kita tidak ada sekat-sekat dan ini barangkali bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa diberikan di tempat yang lain contoh yang harus kita melihara bahwa kita tidak bisa dipecah belakang. Mereka! 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 Sementara itu puluhan warga dari berbagai komunitas berkumpul di persimpangan Jalan Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur. Masyarakat mengutuk keras insiden kerusuhan di rutan cabang Salemba, Mako, Brimob, Depok. Warga mengelar aksi damai dengan menyalakan Lilian dan menaburkan bunga tepat di bawah monumen sebagai simbol keprihatinan dan dukungan terhadap Polri. Masyarakat juga turut mendoakan lima ongota polisi yang gugur dalam menjalankan tugas. Kita sangat-sangat terpukul, kami warga Surabaya, sangat-sangat terpukul atas kejadian di Mako, Brimob. Bapak, kejadian ini harus yang terakhir kali. Dan kita minta sebenarnya kepada kepolisian, kepada negara, hukum seberat-beratnya teroris itu. Hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukum mati. Seusai tabur bunga dan berdoa bersama, beberapa warga kemudian membagi-bagikan setangkai bunga mawar kepada anggota kepolisian yang berjaga di lokasi sebagai bentuk dukungan dan simbol perdamaian di Indonesia. Yono Siaputra, Yuda Wardana melaporkan untuk NET.